Pemirsa Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan kasasi atas kasus dana fiktif desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Hendra Gunawan, mantan Kepala Kawur Desa Koto Pudung. Menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan kasasi atas kasus dana fiktif desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Maisa Rudin, mantan Kepala Desa Koto Pudung, dengan penerimaan memori kasasi pada 22 September 2022. Sebelumnya dalam tuntutan, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 340 juta rupiah subsidir kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan. Namun dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, yakni menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Namun terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidir, Pasal 3 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan Ayat 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Bidana. Dalam amar putusan, terdakwa dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 2 bulan penjara, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar kurang lebih 340 juta rupiah, dan terdakwa sudah menitipkan uang sebesar 21 juta sebagai pengurangan kerugian negara. Sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar 319 juta lebih subsidir pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.